Seorang pria inisial AU, 42, ditemukan berlumuran darah di lokasi Pesta Lulo, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Minggu, tanggal 3 Maret tahun 2024. Kejadian tersebut tepatnya di Desa Kota Bangun, Kecamatan Ranometo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Kapolsek Ranometo, AKP Muhammad Ansar Ali mengatakan insiden tersebut terjadi di Kecamatan Ranometo pada saat ada Pesta Lulo. Jadi pada Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024, sekitar pukul 23.55 Wita bertempat di Desa Kota Bangun, Kecamatan Ranometo, Kabupaten Konsel, hujarnya melalui keterangan tertulis diterima tribunyusultra.com, Minggu, tanggal 3 Maret tahun 2024. Ia bersama Kanit Intel dan Reskrim langsung mendatangi lokasi kejadian. AKP Muhammad Ansar Ali menjelaskan korban ditikam menggunakan senjata tajam, sajam, jenis badik oleh dua orang tidak dikenal, OTK. Liya benar, korban mengalami sejumlah luka tusuk pada tubuhnya akibat ditikam oleh pelaku, jelasnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!